Laitan, koneksa, laik, gratis, tepetan, dibentet, hambol merah, hambol merah, hambol merah, jangan lupa, tepetan, gratis Kemarin dari Jakarta Semarang berapa kilo cepat? 466 Kampilnya capo Gila Istilahnya 3 kali aja Hah? Serius? Serius Kalau enggak mungkin dapat waktu 12 jam Gila Resmi siap ngaspal jadi anak road bike Ini road bike pertama gue Ini dari gue ambil di Tekno, di Luke Merknya Luke dari Perancis ya? Ini masih handmade, build up dari Perancis Ini sepedanya Fadli ini Ini sepedanya Fadli guys Ini kenal ini Boss Miki namanya Ini Boss Miki Ini pembalap motor iya, pola sepeda iya kemarin dari Jakarta ke Jogja gue ya? Iya Pembalap Pembalap Nah, jadi kenapa lagi diajak ke sini? Karena kemarin dia udah main sepeda Iya Yang ngajak-ngajak gue nih Iya Ayo, kemarin kita sepedaan Ayo, banyak Nanti belajar ke sini Sekali belajar sepeda langsung tepet yang top Gila guys Ini yang top line-nya bro Luke dari Perancis top line-nya Ini apa namanya? Luke Luke Terus 795 Blatt RS Tipe-nya Aero Ini sih karena habis bro Ini jadi udah diukur dulu ya? Yuk berdua Yuk berdua Ayo Gio Ini di.. apa namanya nama temenya? Teknobike Teknobike Kita di Teknobike Di Teknobike Ini Bossnya nih Ini Boss Teknobike Ini Boss Ini Boss Boss Kita harus bikin Filmnya Fadli was Iya gak? Akhir tahun ya? Iya, kita Ya, kemarin kan udah terhenti Mungkin akhir tahun atau awal tahun itu disukin Buah Lagi nyari Siapa yang memerankan M. Fadli Ini harus jadi Ini bukan hanya sekedar film Tapi M. Fadli ini Historikal ceritanya Menjadi aset bangsa Indonesia Bahwa Ada anak muda Dalam keadaan apapun Dia bisa berjuang Membuat Negara Mengharungkan nama negara Dan juga untuk keluarganya Itu luar biasa Ya apapun kan manusia ada kekurangan aku Dia Banyak banget kekurangan Gue kalo misalnya kayak M. Fadli Ya maaf nih Dalam kecelakaan Kaki gue harus Harus gue ikhlaskan Hilang Setengah mungkin gue gak punya mental lagi Untuk bisa kayak dia Iya gak? Dia dari juara motor Sekarang juara sepeda Sampai ngelapi Sampai Siapa ada salah satu Digital luar negeri aja Pas gue mau bikin Ceritanya M. Fadli Oh dia udah tau bro ceritanya Lu tuh memang konspirasi dunia Gila Eh gue serius sih Bro Tapi Memang sekarang sepeda Gila ya Kalo Tekno bike yang membedakan Sama tempat-tempat sepeda lain Apa belum ini? Kita Sekurang Kita jadi gak salah Kita ukur dulu Diukur dulu semua Terus Pemakaiannya sesuai dengan kategorinya Ada orang suka jauh Atau orang suka ngebut Jangan salah Ini sekurang ngebut Gua tau banget pernah Pernah Kenapa Pernah Pernah Terima kasih. Selly, itu juga gue, Selly nyobain lah bro, ternyata emang enak sih, di daerah BSD jalan-jalan gitu emang kerasa banget enak banget. Tapi maksud gue, lu kan, momen sepeda dan semuanya tuh udah bener-bener jalan yang bener. Makanya bajunya udah gue di sepeda, celananya, batunya, helonya, kan kemarin gue pas pake jake, nanti gue ajak jalan 30 pulang, nanti lu udah dehidra sih nanti. Ya, gue kuat, ayo gue kuat, gue mau kalah sama Evan Lee, tapi kalau misalkan pake wajah sepeda, kan bahannya jersi, terus ada ventilasi ga juga, nah itu pengaruhnya sama performans kita. Kemarin dari Jakarta Semarang berapa kilo, coba? 466, handilnya satu. Gila. Istirahat 3 kali aja. Hah? Serius loh. Serius, kalau gue mungkin dapet waktu 12 jam. Gila. Lu ikut, Mbak Miki. Lu harus ikutin dia ya? Iya. Ini dia, Mbak Nandesi. Sama lah, kita lah. Halo. Reknobike. Jadi kalian, mampir di, ini daerah, CBD, di Reknobike, gue baru sekali kesini, guys. Sepenainnya gokebo. Serius, 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 serius. Komplit banget betul-betulnya semua. Emang, enak, enak, enak. Tapi sekarang semua orang ke sepeda ya, gue. Nanti, yang saya kurang pegang akan memutuskan saya sepeda, tinggi sepeda, tinggi sepeda, tinggi sepeda. Gila, guys. Gila. Dan ukuran sepeda. Dan, kalau kalian lihatan gajah, pasti tenaga kita nggak efisien. Tetap penjelah, pesemutan, atau segala macam. Tapi kalau ukuran yang tersepeda, ukuran yang tersepeda. Biasanya, penentukan banget deh. Banget banget, sangat ukuran. Ini? Iya. Guys, ukur dulu, bro. Lu sama, gue sama lu tuh tinggi ini. Sama. Sama, gue 1,70-an. Iya, gue 1,70-an. Iya, sama lah. Lu barang-barang berapa? 60 lokasih. Ih, enak banget barang ini. Gue 72, bro. Ya, berarti nanti... Kayaknya gue harus 65. 65 lah. Oke lah. Pasti 65 badannya enak banget. Peating dulu ya. Siap, bos. Arit, bos. Oh, ini asal ini. Ini agak konat tadi. Gue tadi ke Bintarno, ketemein di Guslo dulu. Ke Bintarno? Oh, ini ya. Pertama, kakinya harus ke belakang. Sini. Ya, nempel tumis. Gila, gue jadi anak sepeda banget. Gokil banget, guys. Gue jadi anak R.B banget. Gokil. Ini deh, tahan. Aduh. Aduh. Agak naik jinjit, terus turun. Oke, guys. Sampai nampak kakinya. Seperti ini? Ya. Aduh. Aduh. Aduh-duh-duh. Gak bicara, mas. Gak bicara, mas. Gak bicara. Berapa dia insinnya, mas? Coba kita ukur insin dulu. 78. Insinnya 78. Terus turunin segi. Datasnya masih ada kan datas saya, mas. Masa misi ya? Masa ya. Sama kali itu membuatnya cuma beda. Berat keadaan doang. Ini 12 kilo. Tapi karena Corona kemandi, lo mau naik berurusan kilo, 3 bulan. Serius? Nanti lagi. Oke. Nanti kita ukur tinggi badan. Kepalanya saya ukur. Sama lebar bahu. Sama tantangan. Saya ambil tinggi badan ini. Kalau sudah sampai kulit kepala, bilang. Baru benar rambut. Belum. Baru benar rambut. Belum bos. Siap bos. Kena nih. Dikit bos. Ini anak air gara-gara. Yo ibu anak air bagger guys. Paddy dan Mickey. Pak Mickey. Pak Mickey dan Pak Patli. Pak Patli. Teknobal. Untuk lebar. Ampun. 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 Gila, gue kaget lah Mau buat jas ya? Iya, gila Ini seru banget Seru banget, guys Gokl Diukur, udah diukur gue Berapa hari jadi kira-kira? Selanjutnya Selanjutnya Keren juga ya Kalau RB itu Kembali kan gue diperkenalkan saya Sekarang gue diperkenalkan RB Kalau RB itu Gue sampai kaget kemarin Ada harganya sampai seharga mobil Gila ya Jadi Bisa dibilang RB Latu sepedanya paling tinggi ya Karena dia benar-benar presisi bro Udah ngomong performance Contohnya ga masuk akal kan Naik sepeda Dari Jakarta Semarang Everett Bikir kayak mau apalagi Iya lu 2 jam 38 km per jam Aja ya bro Jadi Lu berapa orang sih? Kemarin lu berapa orang? 19 orang yang finish 4 orang Wah yang lainnya nyerah? Yang lainnya Bukannya nyerah juga Mereka Ada yang Udah 200 250 300 Itu gak lambang juga bro Jadi lu selesai Finish pertama? Ya enggak lah, berapa tuh Oh iya Oh iya Terus Gua kalo turunan Pake RB Gua masih bisa nyamkan Walaupun dikipetan Di 100 km per jam Ini boleh didengerin Tapi jangan dipiru ya Tapi jangan dipiru 100 km per jam Ha Ini Gukyo Ini Coklatur kemarin Gua yang kembang Gua yang kembang Gua kembang Dari Dari Gadok Sampai Tembang Enggak Kurang di mana Hah Kurang bro Dian Kurang dulu Dian Dian Bini lu gimana Bini lu Udah Udah Namanya Bromiki Apa namanya Gila sih Evandisi juara sih Udah gak ada lagi Dih Oke sih Oke Oke Cuci Cuci Gak perlu lu Gak perlu Gini harus di standartnya gini ya Ya Nanti Nanti Kau sendiri kan bareng di Semuanya udah pada Laku Nanti akan di upgrade terus Sesuai dengan Tapi lu rasain dulu bro Udah ngerasain dari step by step Kalo gua kan udah ngerasain dari bawah nih Lu ngerasain dari step by step Nanti rasainya apa Udah pake ini Nanti yang Karena Buruk saya ini Buruknya benar-benar pencambangan juga sih Apa namanya Grup set Grup set Grup set Engjin aja Dari mulai pengembangan Terus Pengembangan Terus Pengembangan Terus 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 Ini keren banget sih Gokeng sih Cuman Gua Niatnya bersepeda Gua harus sehat dan kurs Terus Tapi sehat dan kurs Dan enak makan Oh iya Jadi makan apa aja Ya bener sih bro Jadi Nanti estimasinya Fatby udah di Jadi habis di Fatby udah di VP Nanti akan dihitung datanya Horspotnya berapa Berapa-berapa Di VP Di seti Terus Tidak jadi baru kita bisa menawarkan pokoknya jadi di vlog ini gimana gua diracunin bukan Sally lagi tapi RB, di test kebaik jadi nanti kita akan.. bener disentul nih? tentul? aja Runa Maya kan ada? beneran? karena apa? karena kan lo nanti coba sepeda yang harus pake klip iya, oh iya iya nah itu suka jatuh ya katanya? namanya itu bener ya kita cuma sebentaran aja lah adaptasinya iya, tapi kayak Luna Maya udah kurang bisa iya, tapi kan ada bisa juga JTW masa? masa kita ga bisa makanya kita pelajari jadi jatuh yang aman di JTW kalau lo terbiasa baru ke jalan bayi akan enak jadi kalau misalnya orang-orang mau nyari nih di TaknoBike kira-kira harganya kisahan berapa sampai berapa bro? kalau untuk RB? road bike, yang full bike mungkin sekitar dari paktilan sampai 40 juta di atas, jadi tergantung aja ya kalau mau jadi menyebab WhatsApp juga ga apa nanti tau gak salah lagi bro? waktunya 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 kanan-kanan 72 sekarang bisa tadi kan target nanti 65 71 sih, tadi sih gue terbiasa kembali target gua 65 aja, gua kalau 65 pede banget hasil eh, sepatu 42 yaa, 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 yaa yaa, 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 yaa yaa, 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 yaa ini pas full cash drive udah full equipment daya banget ga gua? terdapat banyak sih peringkilan yang gua baru tau tapi sepeda sih naik down banget, gua gila kayaknya lu sekarang semua ke sepeda guys mau Sally, mau RD, semuanya ke sepeda, mau dari anak meja, karena itu yaa, kalangan nafas, sekarang ga biar sepeda guys gua mau berlalu lebih sehat biar jauh dari corona tau kita ambil positifnya yaa, biar transportasi bisa lebih bagus 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 ini teknobike tinggal sekalian yaa kalau kayak CBD ini toko sinong 200 nya terus kulit ini sama DS teknobike ada disini sama DS mantap tunggu gua pengaspal musik 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 ok guys, apa kabar? pagi mas Rafi, selamat pagi selamat pagi, salam sehat dari teknobike temen-temen dari teknobike jadi hari ini kita akan unboxing sepeda road bike terbaru sepeda road bike terbaru dari look, merk look perancis, nah ini mas Rafi juga belum liat nih makanya kita bungkus nih biar biar seru nih kayak kado kan nah jadi kan kemarin kita udah fitting 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 nya udah agak lama waktu itu karena gua belum ada waktunya hari ini kita akan unboxing sepedanya sekarang kita akan liat unboxing sepedanya guys nah sekarang kita unboxing sepedanya yang mau dipake sama mas Rafi oh 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 keren banget guys sumpah okey loh, maco banget wah ringan ini pesawat ini sepeda udah enteng kenceng jadi ini tadi mas Rafi ini bakal kita pengen jadi serius lah buat main sepeda serius dong jadi biar cinta dulu sama sepeda dulu serius dong ini sepedanya gokil sih jadi nanti kalo gua ke Bali mau kemana ini bisa dipake bisa dipake bisa dipake tapi ini sepedanya sumpah ringan banget ya mas ih karbon gudeh ini sepeda full karbon ringan cocok buat mas Rafi lah tapi aku belum belajar pake yang ini nih mas Aris tenang aja kalo ini kita menyesuaikan lah jangan, yang penting kalo main sepeda buat main sepeda tuh jangan patokan karena kata orang lah yang penting patokan kemampuan diri sendiri dulu kalo memang mau belajar pasti nanti bisa suatu saat pasti pake klip lah nah besok di pas guys besok ditemenin jadi ini pagi-pagi langsung kita unboxing sepeda gua cobain ya siap jadi ini udah diukur semua dengan ukuran aku ya ini udah diukur semua dengan ukuran aku jadi sebelum kita jalan ini kita unboxing satu-satu ini bannya nah ini bannya dia pake Goodyear wheelsnya pake wheels Envy full carbon ini wheelsnya paling ngenteng nih wheelsnya nih dari wheels Envy frame nya sama sepedanya dia dari look tipe look 795 blade RS ini sama lah kayak yang dipake mas Fadli sama yang Fadli sama nih iya wih bela gua udah mirip atlet guys yang juga kalian bisa liat tuh frame nya ini sebutnya frame ya gua orang baru frame ya ini frame nya frame 795 look ini ini masih built in made in Perancis jadi kalo misalkan apa namanya untuk performance ini udah mendukung banget kalo untuk sepedaan cari performance cari ngebut udah mendukung banget tapi tetep dipake enak liat nih guys set kalian tuh wah keren banget ya maco banget dan gua mau coba dulu ya ini rem depan ini yang ini rem belakang nih tanan belakang kiri depan buat pindah gigi depan ada disini ini buat pindah gigi yang kecil ini buat pindah gigi yang gede kalau gigi kalau kita mau mulai enakan pake gigi kecil depan dulu yang belakang juga di tengah ini buat mindahin makin berat ini makin enteng kalau yang gede kebalikannya sama yang depan oh gitu gua baru pertama nih jadi ini dia buat lebih berat kalau sebelah kanan belakang makin kecil pake yang kecil dia makin berat dia makin kenceng ini kalau ini makin kecil makin enteng kebalikannya oke 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 coba ya oke guys kita akan coba guys kalau naik sepeda tuh gini atau gini sih tergantung aja kalau road bike kalau road bike dia ada 3 oh kamar kalau road bike dia posisinya kan drop bar dia ada 3 position tapi posisi yang paling kita sering pake kita ada disini karena disini kita bisa braking bisa shifting kalau lagi santai misalkan lagi jalan santai jalan lurus kita gak perlu brake mendadak kita bisa pegang disini posisi badan akan lebih relax jadi memang kalau posisi itu gitu ya harus bongkok kan ya kalau kita mau ngebut ngejar speed bisa pegang yang lebih bawah pertama tangannya ini jadi lebih deket ke ke rem jadi kalau kita braking lebih apa namanya kita braking lebih cepat tapi posisi lebih aero kalau dua gini dia buter lah dua kalau ini gak kepake sih dia salah satu oke coba kita buter besar ya ya selesai ringan banget nih sepedanya guys obut ya ini asik banget ya jadi ini adalah sepedanya gue mirip sama M Fadli ya betul beda warna aja beda warna aja jadi gue udah siap untuk mengaspal mengaspal besok besok gue mau ke GBK jadi nanti dengan ini kan kita tes jadi kalau kalian juga pengen mirip-mirip sama gue nih sepedanya kalian bisa ke SCBD kalau di Jakarta ke SCBD di Jakarta di Teknobike Ruko SCBD di seberang Jack TV lah kalau di BSD ada di Teknobike BSD Serpong deket pasar modern Serpong ini ringan banget gila gokil sih tapi ini keren banget sih pacok ya maso jadi ini udah ukuran gue ya paling persiapannya apa ini apara atribut persiapannya kalau untuk main road bike tinggal Mas Rafi pakai Bipshot biar lebih nyaman apa namanya Bipshot jadi celananya itu udah udah ada paddingnya oke jadi lebih nyaman ada gelnya terus pakai jersey khusus untuk road bike biar lebih aero jadi kalau pakai jersey atau baju biasa kan dia kena angin nah kalau untuk ngurangin angin itu pakai jersey yang khusus road bike helm wajib katsamata perlu sama sepatu nanti kalau untuk sepatu klit menyusul yang penting nyaman dulu di sepedanya yoi deh sepatu klit nanti dulu takut jatuh gue jadi ini guys sepeda Rafi Ahmad terbaru dari Luke dari Luke Cycle Indonesia dan dari Luke Cycle jadi kita lihat akan mengaspal GBK besok besok pagi besok seru-seru nih ada Luna ada Mbak Luna ada Mbak Luna ada Mbak Sigi Wimala ada Denny Cagur ada Gisel ada Gisel dan kita lihat nih sepedanya yang paling keren rame banget nih pasti gokil nih turunin 1 cm gimana sih yang turunin tadi disini oh pakai ini pakai kunci torsi atau kunci hex kalau kayak gini dia nggak ada standart emang iya kalau sepeda kayak gini memang nggak ada standart standartnya kita pakai bike stand untuk pas lagi parkir aja siap guys set wuhuu oh iya iya disini ya pas guys wuhuu 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 mantep banget nih siap mantep banget nih guys resmi siap ngaspal jadi anak road bike ini road bike pertama gue ini dari gue ambil di Techno di Luke merknya Luke dari Perancis ya iya ini masih handmade build up dari Perancis ini harganya kisaran berapa sih kalau misalkan siapa tau ini lagi pada nonton lagi pada pengen ini kalau rakitan total sih jadi satu full set ini kurang lebih di range 120-125 jutaan tapi kalau mau ngambil frame nya aja di harga 51 jutaan ini memang RB itu ya harganya segituan yang keren-keren iya ini udah pasti keren lah guys gila ringan banget ini tapi yang pasti kalau beli road bike harga yang dibayarkan dapat sesuai performance pasti guys gokil kita situ deh panas jadi ini kalau ngerawatnya gimana nih kayak misalnya gue mau istirahat iya ini harusnya ditaruhnya dimana sih sepeda tuh kita biar bener merawat sepeda biar orang-orang ini gak salah udah punya sepeda RB oke-oke keren-keren mereka gak bisa ngerawat kalau untuk cuci sebenernya ada sabun cuci khusus untuk sepeda karena sepeda kan catnya dia lebih tipis kayak lebih tipis dari mobil jadi dia ada sabun khusus untuk cuci cuman kalau gak ada pun pakai sabun biasa sabun cuci biasa yang untuk salon mobil pun bisa yang penting habis dipakai misalkan kena air hujan atau kena air cipretan itu harus langsung dicuci sebelum disimpen jadi supaya buat menghindarin korosi-korosi apa namanya komponen-komponen yang ada komponen besinya kayak baut-baut kayak gini supaya gak korosi habis itu lebih aman ditaruh di dalam rumah lebih aman tau di dalam rumah ya berarti dia kan kayak standartnya tuh gini iya berarti dia gini ya yes cuma gini doang ya betul ini standartnya juga multifungsi nih kalau misalkan mas Raffi besok pagi mau goes biar perlengkapan yang gak ketinggalan malem bisa disiapin helmnya cantolin disini sepatunya cantolin disini sama bajunya cantolin disini jadi pas pagi-pagi semuanya udah dilengkapin udah siap lah buat gak sepau keren 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 helmnya mau dicoba dulu oh boleh dong kita coba dulu helm ini guys ini ini kelengkapan yang wajib safety first ini wajib pakai helm untuk naik kendaraan dan helmnya juga made in apa dari Perancis juga nih merknya boleh boleh jadi bendera Perancis juga kan tri-color kan plus sama safety dan fashion pasti ini wih di wih di guys boleh 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 siap buat besok nih ini kalau gini pakai daleman gak? pakai daleman nanti pakai base layer oh ini pakai base layer jadi gue pakai baju ini buat besok guys base layer itu apa sih? base layer itu daleman sport lah perut gue nih gendut nih bro tenang aja dengan sepeda cepet pasti keliatan tapi perutnya iiii saya besok pakai base layer kayak gini oh gini ini pakai ini ukurannya apa nih? M gue L kali ya? ini M2L oh aduh M M2L sama satu lagi yang gak boleh ketinggalan glove wajib wah gila seru juga guys gue udah kemaren baru nyobain tuh aku Sally gitu-gitu bro gue belum pernah nyobain RB langsung mengaspal kejalanan jadi ini adalah besok first time first time jam 6 pagi gue bakalan kumpul sama teman-teman di GBK di coffee shopnya temen gue jadi udah fadingnya tebel nyaman siap untuk fading gak sakit oh biar gak sakit nih iya jadi gue besok akan pakai sekumplit-kumplit ya guys jadi pakai ini dulu ya? pakai ini dulu baru pakai eh pakai base layer dulu pakai bibs baru pakai jersey jersey mana ini? iya oke guys jadi ini kayaknya gue udah ready nih perlengkapannya udah lengkap perlengkapannya udah lengkap jadi besok gue udah siap-siap akan mengaspal GBK dengan sepeda road bike LOOK! bener banget guys pokoknya bakalan seru nih kita siap-siap sepeda let's go kalau kalo seperti Terima kasih.